Intro Pak, 18 tahun sudah Bapak disini, artinya sudah ada 4 kali ya Pak Pemilihan Dan Bapak selalu terpilih Bahkan 2009, Bapak posisi kedua suara terbanyak secara nasional di bawah Puan Marani, betul ya? Eee, 2019 2019? Oh iya, 2019 kemarin Saya nomor 3 terbanyak Nomor 3 terbanyak Tapi 2004, saya hanya 2 orang yang mencapai yang disebut dengan bilangan pembagi pemilih Hanya 2 orang saja saya dan salah satu calon dari Kairah Rio Berarti bisa saya katakan Bapak adalah magnet dari suara PKS? Eee, ya saya kira PKS itu dipilih dari rakyat bukan karena ketokohan individual Tapi karena memang sistem yang dia kembangkan dan kemudian kerja organisasional secara kebersamaan yang dia kembangkan Memang saya salah satu dari PKS Tapi saya yakin bahwa warga tidak memilih PKS karena saya Tapi memang karena nilai yang berjalan oleh PKS Karena konsistensi PKS untuk memilih rakyat Untuk menolak korupsi Untuk kemudian berani juga menyampaikan pemilihan kepada rakyat dan menolak beragam hal yang dianggap sebagai tidak sesuai dengan aspirasi rakyat Oke, sejauh ini PKS sepertinya belum terlihat nih Pak Kandilisasi terhadap pemuda Kalau saya katakan itu benar atau salah Pak? Ya, ada benarnya tapi juga ada salahnya Nah gimana itu Pak? Ada benarnya kalau hanya melihat kepada para pimpinan PKS yang seolah-olah bukan dari anak muda Iya betul Kalau misalnya dilihat dari presidennya atau ketua majusuronya seolah-olah bukan dari anak muda Betul, tapi juga harus dilihat justru kami-kami yang tidak anak muda ini Kami yang justru membuat satu peraturan di dalam partai Dan membuat keputusan agar regenerasi dilakukan Karena DPKS sudah ada DPP tentang kepemudaan Dan itu pimpinannya ada Sekarang pimpinannya misalnya adalah Pak Jamal Albit Said Itu kan dokter muda yang bahkan reputasinya internasional Kita juga membuat keputusan untuk regenerasi terkait dengan anggota DPR itu Agar pada setiap serata pencalonan Selalu dimunculkan anak-anak muda, generasi muda Tapi permasalahannya adalah untuk menjadi anggota DPR atau anggota DPRD Ini kan undang-undang menyebutkan bahwa bukan partai yang menentukan Tapi pilihan rakyat Nah rakyat ketika keundang ternyata mereka memilih yang belum muda atau yang bukan muda Jadi rakyat memilih yang bukan muda Tentu ini tantangan bagi calon legislatif dari PKS dari kalangan muda Bagaimana mereka nanti bisa dipilih oleh rakyat Tapi dari sisi PKS Kami tidak menghambat sama sekali adanya anak-anak muda untuk berada di pimpinan PKS Tidak justru kami yang menghadirkan mereka menjadi pimpinan PKS Kami justru menghadirkan agar mereka menjadi calon anggota DPRD dari PKS Ada pun tentang regenerasi, kami sangat mempentingkan regenerasi Anda bisa lihat bahwa yang presiden pimpinan PKS selalu berganti Dari saya Partai yang kemudian dari sejak berdiri kemudian sampai hari ini punya presiden paling banyak atau ketua umum paling banyak itu adalah PKS Dari tahun 1998 kita didirikan sampai hari ini kita punya 9 ketua umum Oke Tadi ngomong-ngomong soal perempuan bagaimana sih sebenarnya PKS sendiri melihat jika ada kepemimpinan perempuan Itu apakah nerima atau tidak atau seperti apa? Ya kita paham betul yang pertama dari sisi aturan bernegara Tidak ada yang kemudian membedakan antara pimpinan itu laki-laki atau perempuan Dan PKS karenanya menjadi bagian dari negara Indonesia, bagian dari sistem hukum yang ada di Indonesia Tentu kami akan mengikuti apa yang menjadi kepemimpinan hukum Jadi karena kami tidak pernah kemudian Misalnya sekarang ketua DPR-nya Bu Kuan Maharani Apakah kami tidak ikut sudang? Ya enggak juga kan? Kita tetap saja ikut sudang yang dibina oleh beliau Ya sekalipun kemarin waktu interupsi kemudian miknya mati Ya sudah lah, itu bagian dari dinamika yang ada Tapi jelas bahwa PKS tidak membedakan dari sisi aturan gender Kita merujuk kepada aturan hukum yang ada Dan juga dalam sisi ajaran agama Islam juga memang diperbolehkan Untuk kemudian perempuan menjadi pemimpin pada tingkat seperti Kepala Negara Menjadi tingkat apa lagi di bawah Kepala Negara Ya tidak ada masalahnya Ngomong-ngomong soal koalisi PKS gimana nih sebagai partai Islam Apakah akan memilih partai Islam lagi atau dengan partai lainnya Terus kalau melihat partai Islam lainnya Pak PAN ketiga sudah mulai berkoalisi nih Pak dengan gerokan Nah PKS sudah ada belum Pak nih? Yang dijajaki gitu atau mungkin yang menjajaki ke PKS sendiri Ya pola yang tadi saya sampaikan ya bahwa PKS sangat menaati aturan hukum yang ada Itu juga berlaku ketika kita bicara tentang masalah koalisi Jadi pertama memang tidak ada aturan hukum yang melarang koalisi Jadi silahkan berkoalisi Tapi juga tidak ada aturan hukum yang mengatakan Anda wajib koalisi Jadi berkoalisi atau tidak sesuai dengan aturan hukum itu adalah pilihan-pilihan Tapi kalau nanti kita bicara tentang masalah pemilihan presiden Mutlak harus ada koalisi Mengapa demikian? Karena sampai hari ini MK masih belum mengabulkan yudisi review untuk merubah undang-undang tentang pemilihan presiden Yang mengharuskan adanya syarat minimal 20% Itu mahkamah konstitusi masih menolak Nah kalau 20% maka hanya PDIP saja yang sekarang ini mempunyai posisi lebih dari 20% Jadi kalau PDIP tambahkan berkoalisi bisa Tapi di luar itu pasti ada berkoalisi karena nggak bisa menjalankan sendiri ya Kalau Prabowo sudah ada Pak? Kalau terkait dengan nama-nama dan lain sebagainya PKS sampai hari ini belum menyebut nama siapapun begitu ya Dan juga kalau komunikasi dan membuka komunikasi Ya tentu dibuka komunikasi dengan seluruh pihak yang memang memungkinkan untuk bisa adanya koalisi itu Tapi kalau melihat PKS merasa dihianati Pak Akhirnya Pak Prabowo yang didukung sejak 2014-2019 Nah untuk sekarang akhirnya memilih bersama dengan pemerintah dan PKS tetap dengan oposisi Ada yang merasa dihianati tidak? Ya di satu pihak tentu kita kecewa gitu ya Kita kecewa kenapa kemudian ada kondisi yang semacam ini Tetapi tentu juga kita tidak bisa melarang ketika kemudian punya pilihan politik semacam itu ya Ya sudah itu pilihan politik beliau dan tentu rakyat ataupun warga bangsa akan kemudian juga menilai secara lebih objektif tentang kondisi ini dengan segala dampak politiknya ke depan Tetapi tentu saja itu adalah pilihan politik beliau dan tidak ada undang-undang yang dilarang juga sekalipun juga tidak ada undang-undang yang menyuruh juga Tetapi tentu saja harapan rakyat, harapan publik tentu juga menjadi bagian daripada yang nanti akan terlihat dampaknya pada pemilu tahun 2024 atau dalam peristiwa politik yang lain Tetapi yang jelas bahwa PKS tidak merasa bahwa ini sesuatu yang kemudian PKS harus meratapi gitu ya Tetapi juga jelas PKS tetap menghadirkan pilihan politik dan sikap politiknya secara demokratis secara bertanggung jawab dan itu yang sudah dilakukan oleh PKS Berarti 2024 bisa iya bisa tidak ya dengan Prabowo lagi? Ya kalau saya sih lebih memilih untuk hadirnya calon yang baru, yang fresh, yang jauh lebih muda, yang lebih bisa menjawab tantangan Tapi yang akan menentukan nanti adalah Majelisuro Majelisuro Oke Pak, sekarang lanjut lagi Ini saya punya namanya segmen reality check Nah ini Bapak harus jawab dengan jujur dan dengan cepat Saya akan memberikan dua opsi ya, dua pilihan Yang pertama, sepak bola atau bulu tangkis? Bulu tangkis Akademisi atau politisi? Akademisi Akademisi Berkuasa atau oposisi? Berkuasa Berkuasa Basis masa Islam atau lintas agama? Lintas agama Lintas agama Prabowo atau Anis? Majelisuro yang akan menentukan Harus dijawab buat satu dong Jawabannya adalah anda tidak beli maksa saya Dalam hal ini jawabannya adalah Majelisuro yang akan menentukan Menjelisuro yang menjawab, buat secara pribadi boleh nggak Pak? PKS tidak membiasakan opsi pribadi Oke Karena ini nanti akan berdapat pada keputusan Maka keputusan itu akan diambil Oke Atau mungkin saya tambahin lagi Hidayat Murwahid, Prabowo atau Anis Baswedan yang akan jadi Capres Majelisuro yang akan menentukan Tetap ya Pak Jelisuro Oke Pak Bapak ada acara ya? Ini kawan-kawan dari Foodbank of Indonesia Para aktivis kegiatan bank makanan untuk menyelamatkan Indonesia dari pembelajaran Mereka menyelamatkan kongres Oke Kalau gitu saya boleh ikut? Boleh silahkan Dan mudah-mudahan itu menjadi bagian dari yang mendukung mereka juga Oke Supaya Indonesia kita selamat dari pembelajaran Karena buat ini ternyata besar sekali Nilainya Rp330 triliun Wow Kalau itu separuhnya yang diselamatkan Itu akan bantuan Indonesia yang luar biasa Oke kita langsung aja ke sana Pak Terima kasih Oke sekarang saya sudah berada di mobil dinas wakil ketua MPR RI Wow merasakan nikmatnya mobil dinas ini Enak Benar nggak Pak? Enak nggak Pak? Ya terutama membantu kita untuk akselerasi percepatan menuju kepada kegiatan kita berikutnya Dan juga membantu agar kita bisa rehat gitu ya Sehingga kegiatan-giatan kita selalu bisa kita kerjakan dengan maksimal Kalau Bapak sendiri merasa udah cukup belum nih Pak? Lebih dari cukup sih ya Karena dulu waktu saya menjadi ketua MPR Saya pernah menolak mobil dinas Volvo Yang lebih mahal daripada ini Dan waktu itu kemudian disepakati oleh negara Sehingga kemudian mobil dinasnya adalah Toyota Camry Ini begitu Toyota Camry Toyota Camry Tadinya Volvo Tapi waktu itu saya menolak Dan juga dirubah menjadi Toyota Camry Mungkin Bapak sendiri suka dengan musik? Ya musik yang saya dengar bisa adalah instrumental ya gitu ya Atau kemudian juga karena saya dari komunitas keagamaan ya Ya musik ada nasib atau musik seperti yang di Lantun Ngerli Bimbo Atau musik-musik yang kemudian bisa di satu pihak ada nilai hiburannya Tapi juga sekaligus ada nilai-nilai yang kemudian meningkatkan spiritualitas kita juga Berarti menikmati pendengaran iya tapi jiwa juga iya ya Menenangkan jiwa juga Ya dan saya kira itu sangat dipentingkan ya Karena kita sangat berhubungan dengan publik Yang seringkali kemudian bisa mengundang emosi Bisa mengundang macet gitu ya Apalagi ada masalah macet juga ya Kalau kita selalu tercerahkan emosi kita tercerahkan spiritual kita tercerahkan Tapi juga sekaligus ada nilai hiburannya di sana Saya kira itu adalah solusi yang baik Oke Pak sekarang sedikit agak serius lah Ini soal ini Pak PKS menolak rancangan undang-undang indak bidana kekerasan seksual dari PKS Itu kenapa? Ya kita menolak bukan karena kita tutup mata terhadap kejahatan seksual Kita sangat mendukung kejahatan seksual itu di berantas Dan inginnya PKS di berantas itu jangan tanggung-tanggung Di berantas tuntas Nah kami melihat bahwa rancang undang-undang itu yang seram jadi undang-undang Masih belum tuntas Mengapa? Karena yang dipermaslakan di sana adalah Terkait dengan seks bila terjadi dengan kekerasan Tapi kalau tidak dengan kekerasan tidak masalah Kalau tidak dengan kekerasan bisa terjadi antara Dua pihak laki-laki perempuan yang belum sah secara hukum dan secara agama Yang disebut dengan perselingkuhan Yang disebut dengan perzenahan Itu bisa terjadi tanpa kekerasan ya Tapi undang-undang itu tidak mengatur Yang dikriminalkan adalah yang dengan kekerasan Kalau tidak dengan kekerasan Kumpul kebu Kumpul untar Dan itu tidak masuk dalam kategori yang dipermasalahkan Yang kami usulkan juga adalah agar tuntas Maka kekerasan seksual dan atau bukan kekerasan seksual Atau hubungan seksual yang terjadi dengan sesama jenis Juga hendaknya diatur juga disitu Karena hubungan seksual sejenis Apakah namanya lesbianisme Maupun juga gay Ataupun juga kemudian LGBT itu Itu kan tidak sesuai dengan hukum kita di Indonesia Tidak sesuai dengan hukum itu adalah Pertama dari sisi ideologi dasar Ideologi dasar kita itu adalah Pancasila Pancasila itu disitu ada ketua yang maesta Apa ada Tuhan yang mengizinkan dan membolehkan hubungan seksual sejenis Tidak ada Jadi kami menolak RW TPKS Bukan kami permisif dan tidak mau melindungi perempuan sebagai korban Kami justru ingin melindungi perempuan dan para korban dengan maksimal Karena aturlah itu jangan setengah-setengah Aturlah itu secara keseluruhannya Dan kami waktu itu kemudian memberikan solusi jalan tengah semuanya Oke kita bisa menerima dengan syarat Pengundangan daripada rancangan undang-undang TPKS itu Itu dibarengkan dengan pengundangan Revisi undang-undang tentang KUHP Karena mereka akan mengatakan bahwa itu ada di sana Di RUKHP Tapi kalau RUKHP itu belum disahkan Berarti kan belum jadi norma hukum Berarti ada kekosongan hukum Inilah yang sekarang terjadi Kasus yang kemarin terjadi dengan podcastnya Dedy Kodbuser Itu kemudian mencuatkan yang oleh Pak Menko Pro Hukum Dia nyatakan bahwa tidak bisa dipidanakan Karena RUKHP belum disahkan Karena saya mengatakan harusnya negara Negara hukum Kalau mengetahui ada masalah hukum Dan kemudian ada kekosongan hukum Yang harus dilakukan adalah isi segala kekosongan hukum Jangan kemudian dibiarkan menjadi polomik Menjadi sesuatu yang negara tidak melaksanakan kewajibannya Yaitu melindungi warga bangsa Indonesia dari pelanggaran hukum Ini ada lagi satu isu yang kemarin ini lumayan cukup rame lah Soal jabatan presiden tiga periode Nah ini kan salah satu caranya lah dengan amandemen Undang-undang Undang-undang dasar Nah itu melalui MPR Nah ini sempat nggak Pak Ada yang mulai menggelontorkan isu-isu ini ke MPR? Ada pihak-pihak yang terus ngompori gitu Memang ngompori ke publik Belum berani langsung ke MPR Oh ternyata belum ada Pak Belum Kalau bisik-bisikin Kalau langsung kepada Karena kan gini Untuk merubah undang-undang dasar itu kan Ada aturannya Itu diatur di pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4 gitu ya Dan ayat limanya juga mengatur tentang hal itu Jadi dia tidak bisa perubahan undang-undang dasar itu hanya wacana-wacana Atau hanya opini Atau bahkan demonstrasi sekalipun Tidak bisa Itu disana dinyatakan harus disampaikan atau diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR Jadi yang mengusulkan juga bukan sembarang orang gitu Harus anggota MPR jumlahnya minimal sepertiga Berapa itu 237 anggota MPR Jadi Nah tetapi di tingkat publik Dan kemudian termediakan di hampir seluruh media gitu ya Ada individu, ada aktivis 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 sembahkah survei Ada juga relawan yang kemudian Mengangkat masalah ini gitu Dan kemudian menjadi rame Sampai kemudian abdesi kan juga dikumpulin gitu ya Ternyata itu abdesi Abdesi-abdesi yang Karena ternyata yang abdesi yang Sah di Komham Mengatakan Kami gak ikut-ikutan disana Kami gak ada urus aja dengan itu Jadi Kasian rakyat Harusnya rakyat itu betul-betul dididik gitu ya Dengan Konsistensi Berkonstitusi yang jujur Yang serius Ya Dan memang ada tiga pimpinan pantai politik gitu kan Tapi lagi-lagi mereka mengacanaknya di luar jalur MPR gitu Karena mereka belum pernah juga menyampaikan pada MPR Mereka Bertemu di antara Amerika Atau bersendiru sendiri Kemudian mencuatkan tentang usulan untuk tiga periode Ya Itu lagi-lagi itu di luar jalur MPR Ya Di sini juga PKS ya Peran kami sangat jelas Sejak dari awal Saya sebagai ketua MPR dari PKS Menegaskan bahwa Kita semuanya harus taat konstitusi Kita adalah produk reformasi Dan konstitusi kita jelas Dulu tuntuan reformasi itu adalah Untuk membatasi masa jawatan presiden Dan pasal yang paling pertama kali di amandemen Pada periode 99-2002 Itu adalah pasal 7 Tentang pembatasan masa jawatan presiden Dan begitulah faktanya Saya dan PKS Si Adria awal Tegas menyebutkan bahwa Konstitusi kita sangat gamblang Sangat jelas Kita berterima kasih pada para presiden Yang sudah menyelesaikan masa jawatan sejadwal periode Dan para presiden itu justru akan dikenang dengan tinta emas Ketika mereka menjadi bahagia daripada yang Mempersiapkan Regenerasi kepemimpinan Sehingga Indonesia terus bisa berjalan Dan lebih baik lagi Sehingga karenanya Kami memang lebih mendukung agar Konstitusi yang ada dilaksanakan Dan seluruh pihak menaati konstitusi ini Agar kemudian tidak terjadi kekaduan Bapak Tadi saya mengira bahwa Bapak akan hadir keundangan itu membahas soal politik atau keagaman Ternyata ini soal pangan Bapak juga terlihat begitu antusias Kalau Bapak sendiri melihat Soal pangan ini Gimana sih Pak Apalagi kan tingkat laparan tinggi Tapi sampah makanan juga tinggi Ya gimana Pak Ya jadi Satu hal yang juga saya kira perlu didudukan ya Bahwa sebenarnya masalah pangan itu juga ada unsur politiknya Ada unsur agama juga Kalau kita sebagai umat Islam misalnya Jelas kita diperintahkan untuk Menghadirkan zakat Untuk juga menghadirkan pangan yang halal Untuk menghadirkan tolong-menolong termasuk Kegiatan sedekah dan lain sebagainya Dan dari sisi kami di DPR Kami melihat ada kekosongan hukum Jadi gak ada undang-undang yang secara khusus Menangani masalah Tangan dan abalik pemubadiran pangan Karenanya Saya menyambut dengan sangat antusiasi ya Kawan-kawan dari Foodbank of Indonesia Dan gerakan-gerakan yang lain Yang mencoba untuk menghadirkan solusi terhadap masalah ini Karena memang Ternyata Indonesia disebut luar biasa Pemenang ketiga atau pemenang kedua Dalam hal kemubadiran pangan Itu ironis ya Iya sangat ironis Kalau negara-negara kaya mungkin mubadir Tapi Indonesia kemiskinan luar biasa Meningkat apalagi kena Covid-19 Nah karenanya sangat penting Untuk kemudian kita mendukung ya Kami di DPR-MPR mendukung dan mengingatkan negara Untuk melaksanakan kewajibannya Dan apalagi sebagaimana diberitakan begitu Kemubadiran pangan di Indonesia ini ternyata Angkanya bisa bernilai 330 triliun Besar banget ini mas Memilu aja hanya 76 triliun Angkaran itu kementerian sosial Gak nyampe 70 triliun Ini 330 triliun Kalau bisa diselesaikan separohnya saja Waduh Pemilu gratis ya Pemilu gratis Dan masalah kemiskinan bisa teratasi Karena disebutkan dalam laporan dari FAO Bahwa kemubadiran pangan ini Itu bisa senilai dengan pangan yang bisa dibagikan Kepada 11% penduduk Indonesia 28 juta warga bangsa Indonesia Warga bangsa Indonesia yang miskin-mikin Semuanya bisa tersantui di pangannya Kalau masalah pangan ini bisa diatas Itu adalah karena kami sangat mendukung Dan appreciate kepada kawan-kawan aktifis di Foodbank of Indonesia Jadi salah satu adalah kuncinya Jangan buang makanan Jangan buang makanan Dan kerjasamalah anda semuanya Dengan lembaga-lembaga yang bisa memaksimalkan masalah pangan ini Sebab okelah tidak mau buang Tapi mereka mungkin tidak tahu Ini makanan yang akan kedaluarsa Ini mau diapain Nah ini kawan-kawan ini Yang kemudian memaksimalkan Potensi pangan yang bisa dibuang Untuk kemudian dimaksimalkan Untuk tidak dibuang Tetapi dia masih Belum Belum Apa Out of date Dia masih dalam Layak makan Masih layak makan Dan masih sehat Masih halal juga Terakhir Ada harapan Yang belum tercapai Oleh Bapak Ya Yang belum tercapai memang adalah Rancangan undang-undang Yang saya inisiasi untuk diajukan itu Belum disahkan menjadi undang-undang Dan saya berharap Agar Peristiwa ini Akan kemudian pun juga Mengingatkan pemerintah Karena untuk menyetujui undang-undang Tidak hanya harus DPR Pemerintah juga Pemerintah dengan DPR Pemerintah mendukung dengan kuat Dan kemudian DPR tercerahkan Mudah-mudahan rancangan undang-undang bisa Segala disahkan Oke baik Terima kasih Hidayat Nur Wahid Atas waktunya Sudah menemani kami disini Dan berbagi Terima kasih Mudah-mudahan berbasan ya Semoga sehat Dan SCTV bagian Daripada yang menyelesaikan masalah Kemubadiran pakanan Amin Terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid Ya Tadi Demikian Saya bersama Hidayat Nur Wahid Dan Sampai ketemu lagi Di POV edisi Beri Baru kami terjadi Kauasan 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 Kauasan